Hai adik-adik, nah hari ini hari minggu. Hari minggu, biasanya sebelum ada corona kita kemana? Kita ke gereja, tapi sudah beberapa bulan ini kita tidak bisa adik-adik ya. Nah sekarang di belakang lause ini ada gambar gereja kita adik-adik. Gereja kita siapa yang sudah kangen? Banyak yang sudah kangen sama gereja ya, ada yang suka sama teman-temannya lari-lari, main-main sama-sama gitu ya. Tapi sekarang tidak bisa, sabar ya adik-adik ya, kita tunggu sampai virus ini ada obatnya, baru kita bisa kembali di gereja. Nah tapi adik-adik, tidak cuma di gereja saja kita bisa menyembah Tuhan. Karena apa adik-adik? Kita sendiri adalah gereja, gereja yang ada Tuhan Yesus di dalamnya. Hanya orang percaya yang ada Tuhan Yesus di dalamnya, karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Wah lause juga percaya ya, makanya Tuhan Yesus ada di dalam lause. Ada yang ingat lagu ini? Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula meneranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Kita nyanyi lagu ini adik ya. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula meneranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula meneranya. Bukalah pintunya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Nah, adik-adik kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Walaupun minggu ini, kami masih belum bisa untuk beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya, bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati kami. Hati kami, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk semua orang yang ada di dunia ini, terutama yang terkena dampak dari COVID ini Tuhan. Tuhan, Tuhan yang pelihara kami, Tuhan yang jaga kami. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu kami, dari awal hingga akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita ini adalah gereja Tuhan. Karena itu yang harus menjadi fokus tujuan kita, fokus utama kita adalah siapa? Adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah apa? Ada satu lagu, adik ya. Lagunya, ada yang tahu? Belum tersebut ya. Lagunya, musik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah, kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah, kau akan berbuah. Bisa adik-adik ya, Yesus adalah pokok anggur kita dan kita adalah ranting-rantingnya. Tuhanlah yang harus menjadi fokus utama kita di dalam dunia ini. Kita mau melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah, kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. 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 Pastilah, kau akan berbuah. Nah adik-adik, kalau Tuhan tinggal di dalam kita, kita sudah bukan diri kita yang dulu lagi. Kita sudah menjadi anak Tuhan yang baik, yang lebih baik dari yang dulu. Yang dulu kalau berbuat dosa langsung melakukan, tapi kalau sekarang kita mau berbuat dosa, kita pikir dulu. Apakah Tuhan Yesus senang kalau kita berbuat dosa? Tentu tidak adik-adik ya, karena hidup kita sudah berubah. Kita mau nyanyikan lagu ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita nyanyikan lagu ini ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus hidup. Yesus hidup. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Di mana adik-adik? Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana sikap yang baik dalam mendengar firman Tuhan? Siapkan alkitabnya, duduk yang manis. Jauhkan semua hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita dalam mendengar firman Tuhan. Supaya kita bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Sampai jumpa. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi ya. Lawsu sangat senang karena adik-adik bisa ikut acara sekolah minggu ini. Karena disini kita akan belajar firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Siapa itu Tuhan? Tuhan adalah Allah yang menciptakan dunia dan seluruh isinya. Adik-adik tahu kan bahwa dunia ini sangat besar, sangat besar. Karena dunia ini sangat besar, maka penciptanya juga adalah sangat besar. Makanya kita sebut Allah Maha Besar. Allah yang Maha Besar tinggal di mana ya? Di gereja? Di surga? Kita cari tahu yuk. Karena itu mari kita buka Alkitab kita di dalam keluaran pasal 25. Keluaran pasal 25 ayat 1, 2, lalu ayat 8, 9. Lawsu bacakan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Oke adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang baik, terima kasih karena memberikan kepada kami firmanmu perkataanmu. Tolonglah kami supaya hari ini kami mengerti firmanmu. Kami tahu Allah tinggal di mana dan Allah suka tinggal di tempat yang bagaimana. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih ingat Abraham? Abraham adalah orang yang dipanggil Allah menjadi keluarganya. Abraham adalah seorang yang percaya dan taat kepada Allah. Setelah Abraham meninggal, anak, cucu dan cicitnya diperbudak oleh orang Mesir. Orang Mesir memaksa mereka bekerja dengan sangat keras. Selain itu, penguasa Mesir berlaku sangat tidak baik kepada mereka, kasar dan menyiksa mereka. Orang-orang Israel itu, keturunan Abraham itu tidak tahan. Mereka berteriak-teriak, mereka menangis dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan tolonglah kami. Lalu Tuhan mendengar doa mereka dan Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dengan berbagai-bagai mujijat. Mujijat yang sangat besar dan sangat banyak. Salah satunya adalah mengeringkan laut sehingga orang Israel itu bisa berjalan di tengah-tengah laut. Tetapi tanahnya kering. Wah, Allah sungguh luar biasa ya. Setelah itu Allah membawa mereka melewati Padanggurun. Padanggurun adalah tempat yang sangat luas dan sangat kering. Di tempat itu tidak ada yang jual makanan. Dan waktu itu belum ada Gojek loh. Jadi mereka tidak bisa pesan makanan lewat GoFood. Lalu bagaimana dong? Tenang, ada Allah. Allah sangat sayang kepada mereka. Allah menurunkan makanan bagi mereka. Apa itu? Mana? Benar. Allah memelihara mereka dengan memberikan makanan dan minuman kepada mereka. Selain memberikan makanan dan minuman, Allah juga memberikan kepada mereka hukum-hukum untuk memelihara mereka. Kok bisa? Ya, hukum-hukum dan peraturan-peraturan itu menolong mereka, menjaga mereka supaya hidup dengan damai, aman, tertib dan teratur. Apakah adik-adik masih ingat aktivitas minggu lalu? Sepuluh hukum Allah. Semua yang Allah berikan kepada mereka, termasuk hukum-hukum itu adalah Allah berikan karena sayang kepada mereka. Suatu hari Allah berkata kepada Musa. Musa katakan kepada orang Israel untuk membuat tempat kudus bagiku, supaya aku tinggal di tengah-tengah mereka. Apa? Allah mau tinggal di tengah-tengah manusia? Bukankah Allah sudah punya tempat terbaik yaitu surga? Mengapa Allah mau tinggal di bumi? Itu karena Allah ingin tinggal bersama manusia yang diangkat menjadi keluarganya. Tetapi tempat tinggal Allah harus istimewa, harus kudus, tidak boleh sembarangan. Karena itu Allah memberikan contoh tempat kudus itu kepada Musa. Allah mau Musa membuat tempat kudus persis seperti contoh itu. Musa lalu berkata kepada orang-orang Israel dengan bersemangat, Saudara-saudara ada kabar baik Allah mau tinggal di tengah-tengah kita. Karena itu kita harus membangun sebuah tempat yang kudus yaitu Kemah Suci. Mari kita kumpulkan bahannya sesuai dengan perintah Tuhan. Maka mereka pun membawa barang-barang yang baik. Misalnya emas, perak, tembaga, kain yang bagus, kulit domba, kulit lumba-lumba. Kayu, minyak dan masih banyak yang lainnya. Termasuk permata yang mahal-mahal. Wah banyak sekali bahan yang mereka kumpulkan. Setiap orang membawa sesuatu sebagai persembahan. Semua orang yang pandai bekerja datang untuk melakukan sesuatu. Ada yang membuat atapnya, tudungnya, petinya, mejanya, tempat lampunya, tirai dan baju untuk imam-imam. Mereka semua bekerja dengan baik sebab Tuhan menolong mereka. Tuhan memilih orang yang bernama Bezalel dan Aholiab. Mereka berdua sangat hebat. Karena Tuhan membuat mereka menjadi hebat. Mereka ahli dalam merancang dan mengerjakan emas, perak, tembaga, batu permata, kayu dan kain. Tuhan juga membuat mereka pandai mengajar orang lain. Karena semua bekerja dengan sangat baik, akhirnya tempat kudus itu selesai. Persis seperti yang Tuhan mau. Itu adalah rumah yang sangat istimewa. Setelah tempat itu selesai, turunlah awan menutupi tempat itu. Itu artinya Allah hadir di tempat itu. Apakah orang Israel melihat tubuh Allah? Tidak. Sebab Allah adalah roh. Allah hadir di tempat itu. Tempat yang kudus, yang dipersiapkan untuk Tuhan. Walaupun Allah benar-benar hadir, tetapi orang Israel tidak melihat Tuhan. Lama, lama, lama setelah itu, suatu hari Allah hadir di bumi melalui lahir menjadi manusia. Pada waktu itulah orang Israel melihat Allah. Adik-adik tahu siapakah itu Allah yang lahir menjadi manusia? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Allah yang lahir sebagai seorang bayi dari orang Israel. Waktu itulah orang-orang Israel melihat Allah. Bahkan mereka menyentuh Allah. Wow, keren sekali. Tuhan Yesus lahir bertambah besar seperti adik-adik semua. Dan orang-orang di sekitarnya bisa mendengar dia, melihat dia, bahkan menyentuh dia. Suatu kali Tuhan Yesus berkata, Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapaku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Itu artinya Allah tinggal di dalam hati orang-orang yang percaya dan taat kepadanya. Semua orang yang percaya dan taat kepada Allah, Allah diam dan tinggal di dalam dia. Wah, itu luar biasa ya. Allah yang maha besar tinggal di dalam orang yang percaya kepadanya. Jadi adik-adik harus ingat ya, Allah tidak tinggal di dalam gedung gereja. Allah tinggal di dalam gerejanya. Siapakah gerejanya? Gerejanya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada Tuhan Yesus. Apakah adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus dan adik-adik mau taat kepada Tuhan Yesus? Kalau iya, maka Allah diam tinggal di dalam adik-adik. Karena itu adik-adik menjadi baik Allah. Adik-adik menjadi gerejanya. Kalau Allah diam tinggal bersama adik-adik, maka adik-adik tidak akan sendirian. Walaupun adik-adik ada di rumah dan tidak ada orang yang lainnya, adik-adik tidak perlu takut. Karena ada Allah yang bersama-sama dengan adik. Tapi itu juga berarti adik-adik tidak boleh hidup sembarangan. Adik-adik harus hidup dengan baik. Masih ingat hukum-hukum Tuhan? Adik-adik harus taat kepada hukum-hukum Tuhan. Di antara hukum-hukum itu ada satu yang berkata, Hormatilah ayahmu dan ibumu. Apakah adik-adik menghormati ayah ibu? Adik-adik sopan, taat kepada ayah ibu? Harus loh ya, karena ketika adik-adik menaati firman Tuhan, Menaati hukum-hukum Tuhan, maka adik-adik menjadi tempat yang bersih, Tempat yang kudus, yang Allah suka. Adik-adik kalau ada yang bertanya, Allah tinggal di mana? Adik-adik sudah bisa menjawabkan, Di surga dan juga di dalam orang-orang yang percaya dan taat kepada Allah. Mengapa begitu? Karena Allah senang tinggal di dalam keluarganya, Bersama-sama dengan keluarganya, Dan semua orang yang percaya dan taat kepadanya, Adalah keluarga Allah. Oke, sekarang mari kita berdoa. Allah yang baik, Terima kasih karena engkau mau tinggal bersama-sama dengan kami. Tolonglah kami supaya selalu percaya dan taat kepadamu, Supaya kami menjadi tempat yang kudus, yang Tuhan sukai. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekarang kita akan menghafal ayat-hafalan untuk hari ini. Ayat-hafalan hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 17. 1 Korintus 3 ayat 17. Sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu ialah kamu. Oke, nanti adik-adik hafal lagi ya. Sekarang kita akan membuat sesuatu yang mengingatkan kita, Bahwa kita ini adalah gereja. Kita ini adalah baik Allah, Karena Allah berkenan tinggal diam di dalam kita. Selamat melakukan aktivitas ya adik-adik. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati